Hutan perawan dirusak, kebakaran menjadi ancaman, trauma masyarakat, itu masalah Kalimantan kini. Tapi sebenarnya ada hal penting selain itu, bagi bola dunia tempat miliaran manusia hidup, perubahan iklim atau pemanasan global, dibukanya jutaan hektare hutan gambut Kalimantan, merusak sendi hidup masyarakat adat, tetapi juga tentunya memasukkan Indonesia ke daftar emiten besar dan penanggung jawab perubahan iklim dunia. Apa yang menjadi penyebab dari kerusakan Kalimantan dan setelah itu perannya bagi julukan baru Indonesia, sebagai pemasok besar emisi karbon bagi dunia? Kini tidak lagi sebuah persoalan, mengapa negara dan masyarakat harus menjaga agar kebakaran yang membawa derita tidak kembali hadir. Tantangan yang dihadapi kini adalah mencegah munculnya satu titik api yang berpengaruh besar terhadap perubahan iklim dunia yang ditinggali oleh miliaran manusia. Banyak daerah-daerah yang lain, yang sama kayaknya seperti kita ini masih ter... Apa ini? Masalah lahannya yang tanus, gersang, sering terjadi kebakaran. Jadi maunya saya pribadi, supaya marilah kita bersama bergandengan tangan untuk mengembalikan hutan yang tanus ini menjadi hijau kembali. Tanah-tanah yang gersang kita tanam kembali. Karena apa? Karena tanah itu kan kebagian kehidupan kita. Tumuh-tumuhan juga, begitu juga kebagian kehidupan kita. Berpredikat emiten karbon dunia, Indonesia tak sendiri. Bersama bagian dunia lainnya, rakyat daya ngaju di Jabiren, pemilik lahan gambut di Kepulauan Nusantara lainnya, adalah satu bangsa yang berpikir bersama tanggung jawab global ini. Perubahan iklim yang terjadi diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca, alih fungsi hutan dan lahan gambut terdegradasi, berkontribusi besar. Sadar akan kesatuan bumi sebagai milik bersama ini, berbagai inisiatif bangkit untuk menyelamatkan bumi. Ini bukan persoalan asap yang setahun berkali-kali merusak situasi tiga sahabat dalam kawasan. Inisiatif harus terbangun untuk menyasar pangkal dari mengapa emisi tidak bisa ditekan. Presiden itu sudah punya komitmen nasional yang menurunkan emisi 26 sampai 41 persen. 26 persen itu domestik, 41 persen kalau dapat bantuan dari luar negeri. Sebagian besar dari target 41 persen itu adanya di sektor kehutanan dan tata guna lahan. Karena emisi gas-gas rumah kaca kita itu paling banyak, itu lebih dari setengah, mungkin sekitar 70 persen, itu adanya dari tata guna lahan dan kehutanan. Kita mengenalkan teknologi sederhana ke lahan gambut. Jadi kita menjaga water balance permukaan airnya, kemudian juga memberikan amelioran, yaitu pupuk organik. Setelah kita mempunyai pilot di Jabiren, di Kalteng, petani-petani, kelompok tani di sekitar area itu melihat kebun karet yang kita jadikan pilot project itu tumbuhnya lebih hijau dan subur. Akhirnya pada saat terjadi kebakaran, itu lahan yang jadi pilot kami di Jabiren itu tidak terbakar. Yang ini yang membuat contoh sukses story lah. Terima kasih telah menonton! Kalau kita akan pulang ajar, naik motor ke kebun ini, bawa barang ataupun mesin, kita potong rumput, kita bersih-bersih kebun yang kita tanam supaya apa? Supaya cepat berhasil. Kalau kita berkebun ini tidak lepas juga dengan air, karena tumbuh-tumbuhan pun memerlukan air. Nah, dengan adanya pengaturan air ini, ini salah satu cara untuk kita menjaga kebakaran. Kita itu bisa mempertahankan air itu maksimalnya 70 cm. Harus kita pertahankan, karena itu menjaga kebakaran. Di samping itu juga, tanaman seperti ini memerlukan air juga. Kelompok kita penengak ini, kita mempunyai suatu program untuk penanggulangan bencana kebakaran itu. Karena tiap musim kemarau itu, kelompok tanik kita, anggota kita itu selalu memantau. Jika ada titik-titik api yang begitu membahayakan, ya kita itu bahu-membahu. Caranya dengan membuat skat api, kemudian dengan peralatan mesin pumpa air. Kejadian saat itu kan kebun-kebun yang kebakar, masalahnya itu kurang kebersihannya. Itu yang paling penting. Kedua, masalah parit sebagai skat api. Nah itu. Jadi pada prinsipnya kita berkebun ini, kebersihan kebun yang paling kita utamakan. Memilih komitmen untuk berkontribusi terhadap dunia dengan segala cara positif, mengantar Indonesia pada kesadaran yang lebih lokal. Pola pikir menyelamatkan hutan dalam lingkup kecil menjadi semakin besar saat kelompok-kelompok kecil yang mendiam ilahan gambut menunjukkan perhatiannya untuk melakukan usaha yang lebih maksimal. Peristiwa masa lalu telah berlalu, itu sebuah kenangan. Tetapi ada kerusakan dunia secara global yang hanya bisa diatasi dengan kesadaran-kesadaran lokal, di mana penyebab global itu berasal. Yang harus ditinggalkan di tempat-tempat seperti Jabiren itu bukan uang, bukan sumber daya yang cepat habis. Yang harus ditinggalkan di tempat-tempat seperti Jabiren dan di tempat-tempat lain di proyek-proyek red kami adalah sebuah pola pembangunan yang lebih berkelanjutan. Jabiren dan Amak menjatuhkan lebih 200. Ya, itu benar. Ya, mohon harapan terima kalau karekabon terima kasih elak karebekehuk hindai, menjaga lebih bahalap. Kotei, kotei ke model Jabeto, rima, manon olah belakuk arek olah jemuh mesan nih. Awi, mohon tegi olah mesan harun mawi kotei Jabeto. Memang TGI lo memilih, tapi harga itu bikin. Jadi aku tuh dihakun mawi kajianoknya. Jika dia yang kisah. Masyarakat Dayak itu kan sebetulnya bukan penebang kayu. Dia tuh berburu loh. Berburu. Tapi pada saat tahun 80-an, 90-an itu mereka melihat penebangan, terus menghasilkan pendapatan. Mereka pikir itulah yang terbaik. Dan saya yakin kalau misalnya mereka kita switch gitu ya, paradigma yang kita ubah bahwa harus ada kesimbangan antara nebang dan tergenerasinya, saya yakin mereka bisa kok. Karena mereka udah lama melakukan itu gitu. Dan saya yakin sebetulnya banyaknya pilot demonstration dan sebagainya itu kan untuk menyiapkan itu semua. Cuman memang kembali kepada masalah kapasiti. Sumber daya manusia kita tuh gak rata. Dan itu sudah dilakukan. Masyarakat. Masyarakat. Jangan lupa. Masyarakat. 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 Memangnya ini untuk kehidupan kita juga, untuk kehidupan keluarga kita, marilah kita bersama-sama bergerak dengan tangan supaya daerah kita ini maju, tidak terjadi bencana kebakaran lagi. Kembalikan hutan kita yang benarnya, dengan cara apa, cara membuat penghijauan. Harapan kita tolong kembalikan hutan kita seperti dulu. Terima kasih telah menonton!